Oke, selanjutnya ini ada pitirasis alba. Oke, langsung aja ya. Pitirasis alba itu, dia penyakitnya mirip kayak panu, dia itu ada makula patch hipopigmentasi. Cuman bedanya kalau PVC itu kan dia infeksi jamur. Kalau pitirasis alba ini dia dermatitis, non-spesifik, belum jelas penyebabnya. Tapi diduga itu dia masuk dermatitis atau piringan. Biasanya pada anak-anak sampai remaja, yang biasanya itu dia pencetusnya adalah yang dicetuskan oleh karena sinar matahari. Dia itu gejalannya biasanya bisa gatel-gatel, bisa enggak ada rasanya. Sama UKK-nya ini biasanya awalnya merah-merah, kan ada merahnya kamu lihat ya. Merah kan iritasi itu. Lama-lama dia itu seperti muncul hipopigmentasi pasca inflamasi gitu ya. Jadi muncul putih-putih kayak gini. Dia bisa lama-lama hilang sendiri, self-limiting. Cuman kalau gatel ya bisa dikasih anti-peruritus, pingan bisa anti-histamin ya. Dan juga diberikan sunblock untuk mengurangi paparan sinar matahari. Dan membantu juga supaya apa? Supaya yang lainnya itu enggak menggelap. Sehingga nanti makin lama warnanya bisa sama, sama yang putih ini. Nomor tujuh. Terapi topikal yang bisa diberikan. Bayi perempuan 6 bulan dibawa ibunya ngepus-kesmas dengan keluhan ruang merah di kedua pipi dan dahi. Setelah sebelumnya minum susu formula. Diketahui kakak kandung pasien juga memiliki keluhan yang sama. Ibu pasien punya asma dan rinitis. Jelas ya di sini ya. Ada satu susu formula. Ada alergen. Dia ada ukakanya. Memuncul di pipi dan dahi ya. Di muka. Kemudian dua. Dia tiga. Usianya 6 bulan. Ada trias atopi. Berarti diagnosisnya ini adalah dermatitis atopi. Dermatitis atopi kalau yang ini tipe berapa nih? Kalau usianya 6 bulan. Tipe yang apa? Infantil. Kalau tipe infantil berarti dipakainya adalah kortikosteroid yang potensi ringan, yang hidrokontison. Kenapa nggak ada kompres ya? Emang kayak gitu. Ada di soal. Kalau memang nggak ada pilihannya kompres, ya udah nggak apa-apa. Silahkan kamu langsung pilih terapinya aja. Tapi kalau ada kompres sama kortikosteroid, kamu pilih yang kompres. Tapi sekali lagi diamati juga ya. Dia infantil, terus lesinya seperti apa juga. Oke. Oke. Nomor 8. Diagnosis kasus tersebut yang tepat. perempuan 20 tahun datang, perempuan 20 tahun datang dengan gatal pada daerah kulit kepala dan lehernya. Pasien juga mengulukan akhir-akhir ini sering berketombe. Pasien mengaku sedang stres mengurus skripsi kuliahnya pada pemeriksaan bercak kemerahan sekuaman kekuningan berminyak di atasnya. Jawaban kalian apa tadi? Pintar ya. Ini diagnosisnya adalah pitiriasis sika atau dermatitis seboroi. Terapinya apa nih? Oh ini. Ada dua. Satu. Oke. Kortikosteroid topikal. Pintar ya. Sinta potensi. Pingan sedang. Tambah apa lagi? Shampoo ya. Anti-mikoti. Pintar. Heiron. Anti-mikoti. Kortik. Oke. Nomor sembilan. Ini adalah soal UKMPPD tahun 2021. Diagnosis yang tepat. Wanita 28 tahun datang dengan gatal sehabis menggunakan cat rambut. Gatal dirasakan sekitar kepala, leher, dan dahi. Pada pemeriksaan dermatologis ditemukan di kulit kepala, dahi sampai leher belakang terdapat eritema, erosi, dan eksporiasi. Jadi dia bisa pakai cat rambut. Gatal letaknya di daerah sini. Laisinya biasa merah, erosi, eksporiasi. Pintar sih dia bisa semua. Pintar ya. Betul. Jawabannya adalah DKA. Alergi. Karena zatnya cat rambut. Sekarang kita masuk ke investasi parasit ya. Gampang ini ada tiga. Yang pertama Skabies. Etiologi. Ada Sarkoptes Skabiei varian Hominis. Si Sarkoptes Skabiei ini, dia sukanya menerang daerah lipatan-lipatan dan kulit-kulit tipis. Misalnya daerah kaki bagian belakang, kemudian daerah lutut, ketia, kemudian terutama sela-sela jari sini. Biasanya kalau di kaki itu juga di sela-sela jari gini nih. Sekitar sini. Skabies itu dia punya trias. Pertama adalah lesi kulit khas. Lesi kulit khas Skabies itu adalah lesi terowongan. Karena Skabies itu suka menggali terowongan di epidermisnya. Kemudian dia menaruh telur di ujung dari terowongan itu. Sehingga lesinya akan berbentuk seperti kunikulus atau terowongan atau kanalikuli. Lesi berbentuk terowongan. Jadi pustul atau papul vesikel yang berbentuk terowongan. Berkelok-kelok kayak gini. Di ujungnya itu ada nodul atau pustul tempat dia menaruh telur. Predileksi pada daerah dengan stratum kronen di epidermisnya. Ini pertama. Kedua, si sarkoptes ini dia aktif pada malam hari. Sehingga ketika malam hari itu gatelnya akan lebih terasa. Dan yang ketiga, si sarkoptes ini juga dia itu suka ngumpet di dalam serat-serat kain. Sehingga apa? Sehingga dia itu akan mudah sekali menular pada orang yang tidur serumah. Yang spraynya jarang dicuci. Terus sepondok, seasrama. Pemeriksaan penunjangnya ada buru intes. Ini kulitnya itu disirami pakai tinta. Kemudian dia dibilis air. Tintanya kan otomatis akan masuk ke dalam terowongannya itu. Nanti akan terwarna ini terowongannya kayak gini. Kalau kelihatan kayak gini berarti positif. Uji tetrasi klin sama. Persis kayak buru intes. Cuma setelah disiram air, dia melihatnya pakai lampu wood. Nanti kalau setelah lampu wood. Lampu-lampu wood. Akan kelihatan warna hijau. Membentuk terowongan kayak gitu. Berarti positif. Kalau skin scrapingnya biasa. Dilihat di pemikroskop dari hasil kerokan kulitnya. Untuk mencari apa? Mencari tungaunya atau telurnya. Sama dermoskopi ini kita lihat pakai kaca pembesar. Dilihat di cari tungaunya atau telurnya. Tata laksana. Tata laksana untuk Skabies itu satu. Ada medica mentosa dan non-medica mentosa. Jadi yang non-medica mentosa dulu. Ini soalnya juga sering ditanyakan nih. Skabies yang non-medica mentosa. Jadi si Skabies itu satu. Selain obati pasien, obati keluarga atau teman serumah pasien. Ternyata keluarganya ada yang sakit yang sama. Yang satu diobati, yang satu sembuh, nular lagi dari yang satunya. Percuma. Ini jadi wajib. Dua. Kita harus edukasi mengenai hijennya. Jadi kalau untuk Skabies, satu, cuci baju, spray, korden, semua kain di air hangat atau panas. Kemudian dua, baru cuci pakai deterjen. Setelah itu dikeringkan. Wajib sampai benar-benar keringkan di bawah sinar mata hari. Kemudian disimpan selama dua minggu. Sebenarnya enggak harus sampai disimpan dua minggu. Disimpan dua minggu dalam plastik. Ini kalau secara teori gini ya. Karena apa? Karena parasitnya itu kalau dia tidak hidup di kulit, dia hanya dispray. Kalau didiamkan selama dua minggu, tapi dia akan mati sendiri. Tapi kan ribet ya. Jadi cukup dicuci air hangat atau panas. Setelah itu pakai deterjen. Kemudian untuk medika mentosanya. Yang lini utamanya itu adalah permentrin 5% krim. Cara pakainya dioleskan selama delapan jam. Jadi saat mau tidur, kemudian dibilang saat dia bangun. Diulang lagi. Satu minggu kemudian apabila belum sembuh. Cara pakainya ini sama seperti gamexan atau linden. 1% krim. Persis cara pakainya. Diulangnya pun juga sama. Cuman mereka ini kontraindikasi untuk anak kecil. Kalau permentrin dia enggak boleh pada anak yang kecil banget. Kurang dari 2 bulan. Kalau gamexan dia tidak boleh pada anak kurang dari 6 tahun atau ibu hamil. Karena apa? Karena dia ada efek neurotoksik dan teratogenik. Kalau yang boleh untuk anak kecil apa? Boleh dikasih sulfur presipi tatum 5-10%. Kamu tahu salep 2-4? Salep 2-4 itu seringnya skabies dikasih salep 2-4. Isinya apa sih? 2 itu adalah asam salisila 2%. 4 itu adalah sulfur presipi tatum 4%. Padahal menurut penelitian yang efektif untuk membunuh tungau sampai tuntas itu ada 5-10% konsentrasi. Jadi sebenarnya salep 2-4 itu kurang efektif. Kalau disesuaikan sama teori. Kadang kan teori salep praktek beda. Jadi kadang ada soal 1 salep 2-4, 2 permentrin. Kalau pilih permentrin, soalnya salep 2-4 itu tidak sesuai sama panduannya ini. Sama guideline-nya. Kalau emulsi benzil-benzil konsentrasinya 10-20%. Nomor 2 dan 3 ini cara pakainya didiamkan selama seharian. Jadi malam mau tidur, dioles. Jadi pagi habis mandi, dioles. Didiamkan selama seharian. Tidur, dibawa tidur. Besok paginya dia mandi, dioles lagi. Didiamkan selama seharian lagi. Besok paginya dioles lagi. Jadi berturut-turut selama 3 hari, 3 malam. Diulang lagi seminggu kemudian. Misal, dia itu kan hari kan ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti kalau sufur dan emulsi benzil-benzil ini dia dipakai di hari 1, 2, 3. Kalau udah sembuh, ya sudah nggak usah diulang. Tapi kalau masih, diulang lagi di tanggal 8, 9, dan 10. Jadi kalau untuk kasus anak di bawah bulan, dikasihnya sulfur presipitatum atau emulsi benzil-benzoas. Sampai dikasihnya nomor 2 atau 3. Sekarang pedikulosis. Pedikulosis ini kutuan. Kutu rambut. Nah, dari anamnesis dululah. Anamnesis. Pedikulosis ini, dia itu biasanya. Akan, dia itu ditularin dari temannya. Menular dari teman. Jadi di soal akan disebut. Teman juga mengalami keluhan serupa. Terus gatal-gatal. Terus kadang merasa ada yang berjalan. Di rambutnya. Dari pemeriksaan fisiknya. Pemeriksaan fisik. Namanya aja dia kutuan. Diagnosis pastinya, satu, ya pasti kamu temukan tungau. Kamu akan ketemu tungaunya. Tungaunya itu apa? Jadi kalau pedikulosis ini etiologinya, itu adalah pedikulus humanus dan petirus pubis. Nah, petirus pubis ini menyebabkan pedikulosis pubis. Kalau pedikulus humanus menyebabkan dua. Yang varian kapitis menyebabkan pedikulosis kapitis. Yang varian korporis menyebabkan pedikulosis korporis. Kalau kamu temukan tungaunya, ya sudah. Jelas. Atau telur. Atau nits. Kalau tungau itu bentuknya jelas. Jadi hampir kayak semut tapi agak lebih gendut. Kalau telurnya, yang putih-putih ini kamu bisa lihat. Mirip kayak ketombe tapi dia nempel di rambut. Warnanya putih atau abu-abu atau silver. Itu namanya adalah nits. Ketiga, kami bisa menemukan UKK bekas dari gigitan si tungau. Jadi tungau si pedikulus ini, dia itu kalau membentukkan, menggigit, itu kan pasti keluar darah. Nah, darahnya ini biasanya mengering. Nah, darah yang kering itu akan membentuk spot-spot yang warnanya itu biru ke abu-abuan. Kayak ini. Ini namanya adalah sky blue spot. Sky blue spot ini ditemukan di daerah yang tidak ada rambutnya. Di daerah yang ada rambutnya, misalnya daerah pubis, kulit kepala, dia itu namanya adalah macula serule. Tapi basically dia itu ya sama. Sebenarnya adalah bekas dari darah yang mengering. Kalau black dot, ini adalah darah yang mengering tapi bukan di kulit, tapi di pakaian dalam. Karena kan digigit. Keluar darah yang mengering di pakaian dalam, jadi mengering dan menghitam. Makanya namanya black dot. Berarti kakak black dot ini khusus pada pedikulosis pubis. Si petirus pubis ini dan pedikulosis humanus yang varian korporis, itu dia hidupnya di sela-sela kain. Sedangkan kalau yang kapitis, itu hidupnya di rambut. Sehingga terapi non-medikamentosa, kalau untuk yang kapitis bisa digunakan sisir serit. Ini saat rambut basah disisir supaya tungaunya, telunnya itu nyangkut. Kalau untuk yang pubis dan korporis, selain dengan medikamentosa, bajunya, pakaian dalamnya juga harus di edukasi untuk dicuci bersih. Jangan-jangan kan nggak pernah dicuci. Kemudian untuk medikamentosanya, first line-nya adalah permentrin, sama kayak scabies. Cuma bedanya, dia itu 1%. Dan sediaannya kalau nggak, krim Lossio. Merknya itu Peditox yang paling terkenal. Dia diaplikasikan selama 2 jam. Alternatifnya bisa pakai malation, setengah persen, lotion semalaman. Dan gamexan 1%, sama kayak si permentrin, eh kayak scabies tadi. Bedanya, sediaannya kalau tadi kan krim. Kalau ini Lossio. Diuliskan selama, diuliskan selama 12 jam. Tapi ini sudah tidak direkomendasikan ya, karena tadi ada efek neurotoksiknya. Kemudian sekarang CLM, atau Putaneous Larva Migrant. Namanya Creeping Eruption, sesuai namanya. Putaneous, kulit larva, ini larva, migrans, bergerak. Penyakit kulit yang disebabkan karena adanya larva yang bergerak di bawah kulit. Serem ya. Larvanya itu larva apa? Larva dari cacing tambang. Ankylostoma brazilian dan canino. Mereka ini adalah non-human hookworm. Jadi kalau non-human hookworm, dia tidak bisa berubah jadi cacing dewasa di tubuh manusia. Jadi dia hanya bertahan di fase larva. Makanya larvanya itu ya sudah hanya bergerak-gerak di dalam bawah kulit ini. Oke. Nah, UKK-nya berupa apa ya? UKK-nya nih, pot eritematosa yang bentuknya itu seperti larva, serpiginosa, liniar, vesikular. Nah, dari anamnesis faktor resikonya ya biasanya itu yang pekerjaannya berkaitan dengan tanah ya, petani, bajak sawah. Nah, petani, bajak sawah itu biasanya di kaki. Ada lagi montir. Montir itu biasanya di mana-mana? Montir itu kan dia tidurin di tanah ya, terus dia menerin mobil kan. Nah, biasanya itu di punggung kalau montir. Sama anak-anak ya. Anak-anak itu biasanya di daerah pantat. Kan dia sering duduk di tanah kan? Kayak gitu. Nah, bedakan sama ground age. Ground age itu penyebabnya sama larva cacing tambang juga. Ankylostoma duodinalis dan nekator americanus. Tapi mereka ini adalah human hookworm. Nah, si human hookworm ini dia memiliki enzim yang bisa menyembus lapisan bawah kulit sehingga dia bisa masuk ke usus. Ketika diusus, dia akan berubah menjadi cacing dewasa. Sehingga apa? Di kulit itu dia cuma mampir tok. Mampir sebentar, nah terus akhirnya nanti gejala primetnya ya di gastrointestinal. Nah, sekarang dia cuma mampir di kulit, jadi dia hanya muncul paling gatel-gatel dikit lah. Itu namanya ground age. Nanti lengkapnya di infeksi tropis ya. Sama swimmer age. Swimmer age ini sama ya. Dia ada eritema juga, ada gatel juga. Penyebabnya sama-sama parasit. Bedanya ya, faktor resikonya. Kalau swimmer age itu didapatkannya bukan di tanah, tapi di air. Danau-danauan, danau lindu biasanya ya. Penyebabnya adalah sistosomiasis. Tata laksananya sebenarnya dia ini self-limiting. Sebenarnya self-limiting. Karena kan si larafa tadi kan dia tidak akan bertahan hidup terus kan. Kan dia bukan makhluk yang abadi gitu. Dia pasti mati. Nah, tapi masalahnya nih, gejalanya tuh bisa sangat amat masih gatel, panas. Pastinya tuh bener-bener nggak betah. Sehingga biasanya nggak ditunggu self-limiting sendiri. Nah, kita akan kasih obat-obatan anti-heal miting. Kalau lesinya tunggal kayak gini, silahkan kamu kasih topikal. Salam alpinazol 3%. Tapi kalau lesinya luas, biasanya tuh dimontir-montir tuh sepunggung banyak banget ya. Bisa dikasih terapi sistemik. Abendazol 400 mg 3-7 hari. Tiabendazol 50 per kilogram berat badan per hari. Atau ivermectin. 200 mikrogram per kilogram berat badan per hari. Nah, tapi kalau pada ibu-ibu, kita nggak bisa kasih anti-heal miting. Karena ditakutkan dia bisa menembus barier placenta. Jadi, digunakan terapi yang non-fartakologi. Jadi, operatif. Bisa disemprot pakai kloretil atau pakai nitrogen cair. Kemudian dilakukan pembedahan. Pembedahan minor. Oke, nomor 10. Tata laksana. Laki-laki 7 tahun diantar dengan keluhannya gatal di tangan dan kelamin. Sejak? Oke, siap. Jawab ya. Sinta. 3 hari yang lalu. Keluhan gatal terutama dirasakan pada malam hari. Teman-teman pasien juga mengeluhkan hal yang sama. Pada pemeriksaan lokalis didapatkan ada terowongan dengan ujung vesikel atau papul. Pemeriksaan burung ingtes didapatkan garis berwarna kehitaman. Oke, berarti positif. Ada gatal pada malam hari, ada lesi terowongan, ada burung ingtes. Benar ya jawabannya Sinta ya. Berarti dia diagnosisnya adalah skabies. Kalau skabies, terapinya adalah per mentron 5%. Nomor 11, terapi farmakologis yang tepat. Laki-laki 7 tahun dibawa ke persesan dengan bercak merah.